saya melaksanakan di depan kabah yaitu kabah bisa kalian lihat jadi kita turun ke bawah karena ini toilet bawah tanah toiletnya mirip dengan toilet bawah tanah di madinah dan sudah komat jadi kita harus cepat-cepat agar tidak ketinggalan sholat asarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Bugun Sri Jawa dan seperti biasa saya berada di Masjidil Haram dan saya akan selalu ada dan hadir untuk memberikan informasi terbaru dan update terbaru seputar Masjidil Haram dan proyek pelebaran Masjidil Haram dan barusan sudah azan asar jadi saya akan kudu dulu ke toilet bawah tanah yang berada di Masjidil Haram jadi jika kalian belum tahu seperti apa toilet bawah tanah Masjidil Haram ikutin saya terus jadi kita turun ke bawah karena ini toilet bawah tanah Masjidil Haram jadi cukup rame juga disini saya pengen ke toilet dulu pengen kencing cukup rame banyak orang-orang yang wudu jadi toilet bawah tanah ini ini sudah lama jadi toiletnya mirip dengan toilet bawah tanah di Madinah beda sama toilet yang baru tidak seperti ini jadi saya pengen buang air kecil dulu jadi ntar kita sambung lagi saya sudah kencing dan saya juga sudah wudu jadi kita tinggal bergegas ke atas menuju Masjid untuk melaksanakan ibadah sholat asar dan ikutin saya terus dan sudah komat jadi kita harus cepat-cepat agar tidak ketinggalan sholat asarnya sholatnya sudah dimulai jadi kita harus cepat-cepat bergegas ke masjid dan saya sudah melaksanakan sholat asar saya melaksanakan di depan ka'bah yaitu ka'bah bisa kalian lihat dan sekarang saya akan ke atas dan ikutin saya terus kita naik elevator menuju ke atas dan seperti inilah suasana Masjidil Haram pas jam 4 lebih pada asar suasananya seperti ini dan di depan ada petugas dan saya akan minta masker karena masker saya sudah agak jelek jadi saya akan ganti dengan masker yang ini yang baru dan gratis juga tidak perlu bayar dan kita keluar dan sampai disini saja video saya di hari ini dan saya doakan untuk kalian yang belum pernah kesini ataupun yang mau kesini tapi terhalang oleh virus covid-19 atau pandemi kemarin bisa secepatnya kesini untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji di tahun depan dan selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati